Halo selamat malam semuanya Halo selamat malam semuanya Hari ini kita akan bermain dengan sesuatu yang sangat seru tentunya Saya ucapkan selamat malam kepada anda yang baru bergabung Dan tentunya hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial Yang ditunggu-tunggu oleh anda tentunya Seperti yang anda lihat di flyer Bagaimana kan? Right Rubik in the right person Seperti apakah materinya? Langsung saja kita akan sambung pakar Rubik Bagaimana dia selalu mampu menyelesaikan Rubik hanya dengan satu tangan Dan beliau juga merupakan seorang Rubik artis Mari kita sambung inilah Bro Rezalus Luar biasa sekali Bro Rezalus Kita akan undang bergabung bersama kita Indonesia first Rubik solver one hand Halo bro Luar biasa sekali Spesial banget nih Saya sudah siapin Rubik nih Karena materi hari Keren Keren Luar biasa Kita kedatangan Mbak Dragon Pembina komunitas magic Mbak Dragon Wah luar biasa Halo Mbak Dragon Salam kenal Sudah hadir Kemudian ada juga dari Rico Skincare Dan Kevin Jati Ya Oke mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Jatuhannya jam 7 Mengapa tiba-tiba 7.45 Karena mengapa? Karena 45 menit Itu adalah makna kemerdekaan Yang tentunya masih dihalas Kita mengambil menit-menit Yang akan berkesan Untuk kita Bahwa pada malam hari ini Yes Tepat pada 7.45 Adalah hari bersejarah Hari Senin ini Ya Untuk bersama-sama belajar dengan Master Rubik Indonesia nih Yang merupakan Rubik artis juga Nah Kalau teman-teman udah nonton video Yang sempat viral Kadi pagi Sekali dikeluarin Bum Pada penasaran Semua ya Dan kita akan Pintas-pintas Pada malam hari ini Ada Master Abi Rubio Abi Rubio Luar biasa Thank you banget Ada juga Friendly Property Nomor 1 Indonesia Julius Rahman Mantap Thank you banget Terima kasih Hari ini Kita akan membahas Sesuatu yang sangat unik nih Dimana biasanya Rubik ini untuk bermain Kali ini Kita akan bahas Dari beberapa unsur Itu dari sisi Motivation Education Maupun dari sisi Seninya Nah Ini menarik nih Kita akan Pada malam hari ini Ya Baik Mungkin Malam hari ini Banyak yang bertanya-tanya Ya Dari namanya Rezalus Ya Rezalus bener bro Betul-betul Rezalus ya Namanya bro Rezalus Kenapa bisa nyasarnya jadi Rubik on demand Jadi Oke Apa itu Rubik on demand ya Nah Mungkin bagi penasaran Ini dia jawabannya Silahkan bro Rezalus Oke Nama panggung Nama panggung saya itu Rezalus Tapi untuk Rubik on demand Itu Rubiknya itu adalah Rubik ya Rubik nih Rubik On demand On demand itu Berasal dari kata bahasa Inggris Dua kata On demand Tapi ditulis dalam bahasa Atau ejaan bahasa Indonesia On demand Artinya sesuai permintaan Wow Begitu coach Sesuai permintaan Jadi arti seluruhnya Betul seluruhnya Jadi Seseluruhnya itu arti Rubik on demand adalah Rubik sesuai permintaan Sesuai dari request client Kira-kira kayak gitu coach Oke Requestnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa saja? Seni ya maksudnya? Apa saja termasuk Video Video timelapse Saya nyusun 1 Rubik Sampai ratusan Beli putus Sampai nanti dipajang Di beberapa tembok kantor Atau rumah Banyak Banyak hal yang bisa dilakukan Dengan seni Rubik ini Baik Semakin seru Kita simpen dulu nih Biar makin penasaran ya Jadi udah mulai tau Bahwa Rubik on demand Itu artinya Rubik sesuai permintaan Ya Menarik sekali Tepat sekali On demand Seperti bahasa Korea Perancis gitu ya Jadi kita Oke Bahasa Inggris Bahasa Inggris Oke Dan berikutnya nih Ada sesuatu yang Buat orang penasaran Bro ini Saya lihat juga bisa sulat gitu ya Wow Kalau Tadi kita Dari kartu Keluar Rubik Wow Kira-kira Itu iseng aja Iseng aja udah begitu loh Apalagi Kira-kira udah berapa lama Mendalami dunia Rubik ini Kok bisa jatuh cinta ya Dengan Rubik ya Mungkin boleh Cerita bro Silahkan Dimulai dari tahun 2010 2010 Wow Betul 2010 Saya pertama kali melihat Seorang anak Umur 5 tahun Bermain Rubik's Cube Tahun 2010 Dan dia memecahkan Guinness World of Record Pada tahun itu Lalu saya berpikir Bukan masalah dia hebat Atau enggaknya Saya berpikir Kalau anak itu bisa Kenapa saya enggak gitu loh Wow Akhirnya penasaran Belajar 2010 Pertama kali belajar Sampai sekarang Masih konsisten Setiap hari Megang Rubik Untuk latihan Amazing Jadi kurang lebih Dari ngelihat Rubik Yang tidak ngerti apa-apa Kemudian bisa jadi Betul Nol Nol banget Nol pemahaman Nol knowledge Sama sekali enggak ngerti Nol knowledge Oke Kira-kira dari Nol knowledge itu 10 tahun yang lalu Untuk sampai bisa Menyusun Satu rubik Itu berapa lama Bro menguasainya Oke Pertama kali belajar Sama teman Itu dikasih waktu Seminggu Seminggu 7 hari Karena rata-rata Orang yang dari Nol banget Itu belajarnya Pasti 7 hari Tapi Betul Di luar dugaan Karena Semangat saya Sangat kuat Untuk mempelajari Rubik Karena penasarannya Tinggi Akhirnya Cukup 3 hari Saya sudah bisa Solving Semua sisi Yang ada di Rubik Alhamdulillah ya Waktu itu Karena rasa penasarannya Itu tinggi banget Dan pada saat itu Belum ada rumus-rumus Kali ya 10 tahun yang lalu Rumus sudah ada Sudah ada juga Rumus Rumus dari beberapa 10 tahun yang lalu Memang sudah ada Dan memang Teman-teman yang mau Belajar Rubik Ya itu dia Harus mengenal Rumus-rumus Rubik Nah Kalau Teman-teman nonton di Youtube Banyak dibongkar tutorialnya Silahkan belajar di Youtube Wah Menarik sekali nih Semakin seru Dan semakin menarik Tentunya ya Kalau kita lihat Sama-sama bro Ternyata dari sebuah Rubik Ini saja Banyak sekali Yang bisa kita Dapatkan Dari sisi-sisi kehidupan Kalau kita ambil Dari Apa hubungannya ya Antara Orang main Rubik Dengan tingkat kecerdasan IQ-nya Kemudian bagaimana Dengan tingkat Emosionalnya IQ-nya Ada orang yang melihat Rubik Aduh Gagetan Aduh Kok gak bisa disalahin Ada juga yang penasaran Dari pandangan seorang Master Rubik Artis Dimana mampu Selalu konsisten Menyelesaikan Rubik Ini hanya dengan Satu tangan Saya dua tangan saja Lama Silahkan Pelan-pelan Nanti juga bisa Oke Untuk menjawab pertanyaan Coach Verdi Sebelum saya jawab pertanyaan Saya pengen ajak Teman-teman yang join Untuk berinteraksi Dengan saya Untuk mengetahui Apakah kalian dominan Otak kanan Atau otak kiri Setuju Coach? Setuju Wow Ini luar biasa nih ya Wow Tidak ada entertainnya Teman-teman semua Betul Teman-teman semua yang join Termasuk Coach Verdi Silahkan tangannya seperti ini Lalu seperti ini Relax saja Relax Dan teman-teman yang join Kalau Anda mengikuti ini Di hitungan ketiga Nanti Anda harus melakukan seperti ini Langsung dekap keduanya Genggam Dua tangan Oke Kita mulai ya Coach Satu Dua Tiga Tahan Tahan Lihat Ibu jari yang paling atas Ibu jari Tangan kiri Atau tangan kanan Coach Verdi Silahkan Oke Tahan dulu Tahan dulu Oke silahkan Silahkan Ketik dulu Ketik dulu Baru akan saya jelaskan Apa maksudnya Semakin Anda ketik Anda akan semakin dapat Oke Anton kiri Pak Heri Kanan Oke Wow Silahkan Dan teman-teman Terima kasih Tetap 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 kiri yang atas Betul Karena memang otak yang mempengaruhi kita untuk melakukan ini Nah itu untuk membedakan bagaimana Teman-teman ini dominannya kemana nih Ke otak kanan kah atau otak kiri Ini pakai kamera depan Jadi ini kanan ya Ini kiri Menarik Itu cara membedakan Ini ada teman saya dari Cube Master Dia dari India Dia seniman Rubik dari India Tadi ada Cube Master Selamat bergabung Selamat bergabung Thank you Thank you Halo brother From New Delhi New Delhi India Wih Wow Spesial Spesial Oh benar juga Kata Kata Pak Anton ya Wah Kata Anton Rubik benar tuh Wow Mantap Mantap Luar biasa Nah Sesuai janji saya Saya akan menjawab pertanyaan dari Coach Verdi Yes Oke Ketika kalian sudah mengetahui Kalian itu berada di mana Dominan otak kanan atau otak kiri Lalu pengaruhnya otak kanan dan otak kiri terhadap Rubik itu apa? Kalau otak kiri Itu kita mengenal dengan IQ Intelligence Quotient Nah otak kiri itu Orang-orang yang otak kiri itu dengan IQ Dan orang-orang yang otak kanan Itu biasanya pakai EQ Emotional Quotient Nah Lalu Apa hubungannya dengan Rubik? Kedua hal tersebut Sama-sama menyumbangkan Tenaga atau energi Untuk seorang seniman Rubik Membuat mozaik art Hmm Mozaik Yes Seniman Rubik Wajib Mengingat Warna apa yang harus disusun Mengingat Itu masuk ke otak kiri Hmm Kita butuh Mengaktifkan otak kiri kita Untuk mengingat Warna dan rumus Atau pola apa saja Yang kita mau susun Menjadi mozaik art Sedangkan kegiatan Kreatifitas yang seniman Rubik Lakukan Dari satu Rubik Menjadi ratusan Itu kegiatan kreatifitas Berhubungan dengan otak kanan Jadi 50% otak kanan 50% otak kiri Saling mendukung Untuk Membuat Seniman ini Mengelakukan Atau membuat Rubik's Cube Mosaik art Kira-kira gitu Luar biasa Jadi Intinya adalah Perlu sekali Keseimbangan Antara otak kiri Untuk membuat Sebuah Maha karya Seperti yang teman-teman Saksikan video Betul sekali Nah Semagaimana Gini Kurs Dulu Saya pernah melihat Ada sebuah Penelitian Ada orang Yang dia Pakai Rubik Tutup mata Kemudian dia susun Apakah itu Dalam tanda kutip Ada juga yang menggunakan Otak tengah Atau otak-otak Jadi lapar dong ya Jadi Apa benar-benar Otak Tengah itu Seperti yang Kalau kita tidak Melihat sesuatu itu Kita bisa merasakan Oh ini warna apa Ada sensenya gitu Atau itu murni Hanya Mengingat Boleh Betul Itu juga Beberapa orang Sebagian orang Ada yang Menggunakan Otak tangannya Untuk melakukan Hal tersebut Tapi Sebagian lagi Pada saat Mereka melakukan Penyusunan Rubik Atau solving Rubik Dengan mata tertutup Itu mereka Murni Menggunakan Otak kirinya Karena itu Mengingat Menghafal Mengingat Menghafal Jadi dia harus Harus tahu dulu Sisi ini Warna apa saja Sisi ini Warna apa saja Dia dikasih waktu Kalau tidak salah Aturannya itu Satu menit Setelah itu Baru nanti dia Ditutup matanya Sebisa jadi ya Sampai berapa Berapa warna Yang dia solving Dan itu Murni pakai otak kiri Karena harus Mengingat Mengingat Makanya mata ditutup pun Ketika sudah ingat Dia meraba Tadi Sisi atas apa Sisi bawah apa Dan lain-lain Kira-kira seperti itu Coach Dan Kebanyakan memang Dominan Otak kiri Melati ini Bisa memungkinkan Untuk siapapun Bisa Siapapun bisa Siapapun bisa Bermain Rubik Siapapun bisa Bermain Rubik Menggunakan Satu tangan Siapapun bisa Bermain Rubik Dengan mata tertutup Tapi Nah Ada tapinya Coach Syarat dan ketentuan Berlaku nih Pertanyaannya adalah Apakah Anda Atau teman-teman Yang join Mau konsisten Dalam berkarya Jika jawabannya Iya Lalu yang kedua Apakah mau disiplin Dalam berkarya Dua hal itu aja dulu Kalau disiplin Dan konsisten Adalah jawabannya Beserta action Yang dilakukan Silahkan Tapi kalau Di mulut aja nih Wah saya Konsisten nanti Berkarya Saya disiplin kok Tapi ternyata Seminggu sekali Gak pernah bikin karya Dan gak konsisten Dalam berkarya Yang penting bisa aja Satu aja udah cukup Ya Sorry to say Mungkin gak akan lama Nah kayak gitu Karena percaya Tidak percaya Ya Percaya Tidak percaya Rubik ini Saya pernah Seminggu Gak main Rubik Itu hilang Semuanya Bu Yar Saya harus Mempelajar lagi Dari nol Jadi harus Diasah terus Kalau bisa Memang setiap hari Kalau bisa ya Setiap hari itu Harus ada Kegiatan Solving Rubik Harus Balik lagi Kalau teman-teman Mau konsisten Dan disiplin Kalian akan bisa Seperti Rubik On demand Bahkan mungkin Lebih Benar sekali Saya pun juga Merasakan demikian Dulu Saya pernah Menyelesaikan Layer 1 Layer 2 Layer 3 Belum hafal Karena Ada ikat Ada fish ya Sudah saya Hafal Satu dan dua Main lagi Sudah beberapa bulan Bahkan beberapa tahun Gak main lagi Lupa Nol lagi Harus ketakati Betul sekali Harus terus Betul Harus Supaya bergerak Dan ingat Supaya otaknya berfungi terus Bagaimana menurut Pandangan seorang Rubik artis kita Ya Kaitannya dengan emosi Tadi ada yang ketik Iya saya sampai Bunting Rubiknya Saking kesel Oke Mengingat tujuan dulu Tujuan awalnya Apa nih Tujuan awalnya Teman-teman Mau main Rubik Itu apa Buat keren-kerenan Buat Membuat Apa Membuat suatu karya Atau cuman Pengen tahu aja Setelah tahu Bisa Ya sudah Selesai Itu tujuan awalnya Dulu dicari tahu Kalau tujuan awalnya Pengen Bisa Dan setelah bisa Gak puas Pengen bikin karya Dari Rubik Silahkan lanjutkan Tapi kalau Ah ya Udah bisa Cukup Ngapain bikin mozaikat Capek-capek gitu kan Udah Stop Tujuan awalnya Dulu dicari tahu Kalau udah ketahuan Tujuan awalnya apa Mudah-mudahan Emosi yang tadi Tuh gak bakal kejadian Banting Rubik Hancur semuanya Menarik sekali Halo ada Brother Suripen juga Selamat bergabung Halo Brother Suripen Ahmad Mustaim juga nih Kepala sekolah Luar biasa nih Wah kepala sekolah Di mana Di mana ya Pak Ahmad Kalau gak salah Di Kalimantan Apa ya Wow Kalimantan Halo Kalimantan Sakti-sakti Mudah-mudahan bisa Sharing Rubik Di Kalimantan Dengan teman-teman sana Nah tentunya Rubik ini Saya sangat setuju Apalagi kalau ini Masuk ke dalam dunia pendidikan Wow Itu potensi anak Itu pasti luar biasa ya Dari Mudah-mudahan ya Kemudian dari segi Otak kanan untuk Seninya Wow Itu benar-benar Kompleks ya Dan ini Seimbang Seimbang Yes Ilmu yang sangat Keren tentunya Baik Halo Bro Sorry pen Wah luar biasa nih Ya Nah Ini yang membuat Pada bertanya-tanya Ya Halo Coach Laurentius Ya Nah Bro Apakah Rubik ini ya Kalau kita lihat Dari sisi Permainan Dan seni Apakah Rubik ini Hanya untuk bermain saja Happy-happy Lalu apa kaitannya dengan Sebuah seni Sebuah mahal karya Oke Silahkan Oke Rubik's Cube Memang awalnya dibuat Sebagai permainan Permainan otak Nah Kira-kira seperti itu Seperti teka-teki Puzzle Dan lain-lain Tapi Yang seniman Rubik Lakukan adalah Bukan seperti Speedcuber Speedcuber itu kan mereka Latihan cepat-cepatan Mereka ikut kompetisi Dan menang Salah satunya Matanya ditutup tadi Itu Speedcuber Nah Teman-teman perlu tahu Bahwa saya itu bukan Speedcuber Tapi saya adalah Seniman Rubik Bedanya apa Kan sama-sama pakai Rubik Betul dong Betul Bedanya Kalau Speedcuber Hanya menggunakan Rubik Untuk main cepat-cepatan Ikut kompetisi Menang Dapat piala Luar biasa Memang hebat Tapi yang dilakukan oleh Seniman Rubik Membuat Karya seni Dengan ratusan Rubik Dengan ratusan Rubik Yang ada Bedanya disitu Itu dulu yang harus Kalian tahu Teman-teman Bedanya disitu Nah Setelah kalian tahu Bedanya Speedcuber Dengan seniman Rubik Baru Saya akan menjawab Pertanyaannya dari Coach Verdi Yang saya lakukan adalah Membuat karya seni Tidak menutup kemungkinan Kedepannya Mungkin saya akan melakukan Objek Atau membuat karya seni Dengan objek yang lain Selain Rubik Kita gak pernah tahu Tapi untuk saat ini Saya fokusnya ke Rubik Karena saya cinta Sama permainan ini Bagaimana caranya Permainan ini Bisa menghasilkan Karya seni Bukan cuma sekedar Cepat-cepatan Menang Seseh Itu bedanya Jadi Ini lebih ke seni Kalau saya Tapi gak disalahkan juga Ketika teman-teman Speedcuber Menggunakan Rubik Untuk mengikuti kompetisi Cepat-cepatan Mereka menang Itu luar biasa Itu luar biasa Mereka bisa mewakili negara Luar biasa Speedcuber Dan semuanya itu Bagus Tergantung Anda mau jalur yang mana Bagus Untuk kompetisi Betul sekali Di abs Pilihan ada di tangan Teman-teman kalian Yes Wow Ini mulai bergabung nih Ada silent motivator Nomor 1 Indonesia Coach Timotius Wow Silent motivator Silent motivator Gimana caranya Diam itu Mas Silent is gold Wih Mantep nih Kayaknya nih Tidak perlu berbicara Oke Tanpa berbicara pun Bisa memotivasi Iya Perlu diundang nih Atau mungkin Timotius boleh Motivator itu Untuk semuanya Mada tahu Keren Oke Sambil menunggu Dan kita akan masuk Sesi tanya jawab Sesaat lagi Sambil menunggu Saya akan Kepada Anda Bagi Anda yang aktif Bagi Anda yang bertanya Dapatkan Bonus ebook Spesial Ya Akan ada Tiga bonus ebook Nanti Anda boleh DM saya Saya akan kirimkan ke Anda Bagi Anda yang aktif Bertanya dan Menjawab Dapatkan Total bonus ebook Semilai 300 ribu rupiah Dan tentunya Akhir acara Kalau tadi bonus dari saya Ada bonus dari Coach Rezalus Ya Seperti apa bonusnya Ditunggu Sampai akhir ya Oke Motivasi lewat buku Jadi silent aja Benar ya Pemikiran saya Thank you Motivasi lewat buku Jadi silent Betul-betul Lewat tulisannya Mengajak masyarakat Untuk literasi Biasa nih Selalu humble Bro Ini ada penasaran lagi nih saya Sambil ingin bertanya Silahkan Oke Coach Bagaimana Oh nih F1 ketinggalan nih Otak kiri dan otak kanan Nah mungkin boleh diulang lagi Coach Silahkan F1nya ketinggalan Beruntung loh Boleh Silahkan Jadi buat teman-teman Yang ingin mengetahui Anak Atau teman Atau saudara Atau siapapun Otak kanan Atau otak kiri dominannya Tangannya seperti Seperti ini Lalu Kepal kedua tangan Seperti ini Oke Jika Jempol kiri Yang ada di atas Berarti Dominan otak kanan Sebaliknya ya Dan jika Jempol kanan yang ada di atas Berarti Anda adalah Dominan otak kiri Sebaliknya Seperti mas Evan tadi ya Oke Betul Bro Nah ini ada pertanyaan Menarik nih Dari Mbak Dragon Jadi Mbak Dragon Tadi sharing Tadi dia di kanan Coach Di kanan Dan kalau kanan kan otak kiri Sedangkan Mbak Dragon ini Betul Itu kecil Beliau ini dikenal Sebagai anak yang Paling kreatif Bahkan ketika kuliah Dosa pun mengakui Yang IP nya tinggi banyak Tapi yang sekreatif Mbak Dragon Itu jarang sekali ya Mungkin ada beberapa Salah satu Oke Baik Menarik ini Nah Kemudian Manfaatnya apa Coach Rubik ini dalam Kepribadian Wow Ini pada antusias nih Kalau antusiasnya Sebenarnya Ya Karena dari saya Masih banyak Apa manfaat Rubik ini Untuk keperibadian Langsung nih Dari The Family House Mantap Manfaatnya Menjadi pribadi Yang Lebih sabar Lebih sabar Lebih sabar Dan menghargai waktu Menghargai waktu Yes Dan tentunya Dan bukan cuma itu Tapi itu tadi Sabar Menghargai waktu Disiplin Dan konsisten Luar biasa Dan tentunya Ketika Ini Gunanya untuk Kepribadian Secara tidak langsung Yang dijenaskan oleh Coach Rezalus tadi Dari segi IQ EQ Maupun 4 poin tadi Itu akan membuat Kepribadian Anak Anda Tunggu menjadi Pribadian Luar biasa Tentunya Baik Dan Berarti kesabaran Paling penting Kesabaran Nah Kemudian Dari Silent Motivator Untuk Yang jago Rubik Itu kan ada tekniknya Bagaimana ya Cara gampang Bisa berjam Berjam-jam Saya berjam-jam Tidak bisa Nah Gimana nih Tips and tricknya Berjam-jam itu Untuk solving Rubik Atau untuk bikin Mosaik Solving Solving Rubik Biasa Kalau untuk solving Jangan terlalu dipaksakan Karena kita Masing-masing Punya keterbatasan Kita masing-masing Levelnya kan berbeda Bukan berarti Ketika saya Mempelajari Rubik Dari 0 Cuma butuh Waktu 3 hari Lalu Anda harus Mengikuti 3 hari juga Enggak Mau 2 minggu pun Enggak masalah Yang penting Nikmati prosesnya Jangan Jangan jadi beban Karena kalau jadi beban Di tengah jalan Baru satu layer Udah stop Sayang banget gitu Jadi Harus Tujuan awalnya Apa dulu Kalau memang suka Sama Rubik Dan penasaran Pasti akan bisa Dengan cepat Tapi kalau Cuman penasaran Dan gak suka Sepertinya Akan susah Untuk solving semuanya Dan waktunya Pasti lama Betul Setuju sekali Mantap Mantap Harus cinta dulu Sama mainan ini Harus suka dulu Yes Ketika Anda Sudah cinta Anda menjiwai Maka ketika Anda melakukan Temukanlah Keajaibannya Iya Nah Tepat sekali Berbicara Tentang konsisten Wow Saya sangat suka Sekali dengan Kod Rezalus Karena beliau Bukan hanya Mengatakan Masalah konsisten Tapi beliau Ada satu poin Yang menggetarkan Hati saya Bakal menggetarkan Oh apa itu Beliau selalu Konsisten Untuk menyelesaikan Rubik ini Hanya dengan Satu tangan Kemudian Dengan satu tangan Nah pertanyaan yang menarik Betul Bagaimana seorang Kod Rezalus Itu bisa konsisten Bisa saja kita tergoda Waduh Ini sudah jam berapa Aduh Saya sudah capek Sudahlah Dua tangan saja Biar lebih cepat Ngapain Ngapain satu tangan Nah bagaimana Bagaimana cara Kod Rezalus Bisa mengatasi Tantangan-tantangan Atau hambatan-hambatan Bodaan itu Dan tetap konsisten Hanya dengan Satu tangan Silahkan Oke Satu tahun Empat bulan Saya berkarya Bersama tim Rubik on demand Membuat Hampir 50 Karya Rubik Yes Wow Dan semuanya Semuanya Disusun Satu persatu Hanya menggunakan Satu tangan Dan itu bisa dibuktikan Jika Ada beberapa teman Yang ingin mengundang saya Untuk live performance Di event mereka Itu bisa kita buktikan Disitu nanti Saya benar-benar Satu tangan Tanpa dibantu Siapapun Nah itu dulu Yang harus teman-teman tahu Lalu Untuk menjawab pertanyaan Kod Bagaimana cara konsistennya Karena Ini belum pernah ada Di Indonesia Setahu saya Belum pernah ada ya Jadi Konsisten itu Harus dilakukan Kalau dari diri kita sendiri Udah konsisten Artinya Ketika teman-teman Ada yang mau mengikuti Jejak Rubik on demand Mereka pun juga Harus konsisten Jangan saya nyontohin Yang gak benar Gitu loh Sayanya aja Kadang dua tangan Kadang satu tangan Dan itu pernah kejadian Betul Manager saya Pernah bilang gini Bukan manager Tim Tim saya Pernah bilang gini Udah jam berapa nih Benar udah malam nih Ayo dong Cepetin Dua tangan Ya gak bisa lah Tidak satu tangan Kan gak di kamera Ya memang gak di kamera Yang di kamera kan terakhirnya doang Tapi tetep gak mau Maunya satu tangan gitu Gak bisa Gak bisa digoda dengan Harus dua tangan Karena konsisten itu tadi Karena kan yang dijual adalah Satu tangannya itu Saya mau mengangkat itu Dan ini Ini yang Yang saya lakukan Ini persis dilakukan oleh Master Deddy Kurgusier Nah teman-teman Magician pasti tahu siapa beliau Beliau pernah bilang begini Yang orang tahu Adalah Rambutnya seperti itu Make up Alisnya Ada kepotong sedikit Di sebelah kanan Pake jazz Blazer hitam Jazz atau blazer hitam Orang taunya Master Deddy Kurgusier Seperti itu Maupun dia keluar rumah Cuman ke warung Makan nasi padang Dia harus berdandan Seperti itu Karena itu konsisten Dalam berdandan Dalam berpenampilan Itu personal brandingnya beliau Gitu kan Kalau saya Iconnya adalah satu tangan Walaupun gak di kamera Gak direkam Cuman ujungnya doang Satu rubik terakhir Tetap Saya melakukannya Tetap satu tangan Dan itu harus dibiasakan Dan Alhamdulillah sudah terbiasa Wah Dan luar biasa sekali Ketika Anda konsisten Maka Orang lain yang akan berbicara Makanya Bro ini cepat viralnya Karena yang dibicarakan itu adalah Skill Menyajikan Rubik ini Eh Suaranya coach hilang nih Ini cepat dengar Suaranya Halo Halo Terdengar Jelas Jelas Halo Halo Jelas ini bro Jelas Halo Yang lain Teman-teman Suara saya apakah jelas Boleh diketik Sepertinya Tiba-tiba Sekarang jelas Teman-teman Suara saya apakah jelas Halo 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 Tes Oke Jelas coach Suara saya kedengeran gak Oke Jelas kok Jelas Keluar Ini suaranya coach Suaranya coach Gak kedengeran nih Oke Suara saya apakah terdengar teman-teman Oke Kata teman-teman terdengar Ini terdengar Tes Suara tiba-tiba hilang Ini ini Cek-cek Sebentar Dengar semua Mereka terdengar semua coach Semuanya bisa dengar Semuanya bisa dengar Oke Thank you Coregan Sudah adik Kepala sekolah SMA Maitrewira Luar biasa Ya Mantap Oke thank you Mbak Dragon Saya jadi agak Gugup ini Kalau suara saya nyanyi Oke Semuanya oke ya Oke Mungkin Sinyanya bro Ini saya gak bisa dengar suaranya coach Headsetnya coba lepas Headsetnya coba lepas coach Headset Oke thank you Gak apa Sambil menunggu beberapa Persiapan Dari Kurs Resolus Anda boleh siapkan pertanyaan Jadi sambil Mempersiapkan suara Anda boleh siapkan pertanyaan Dari yang anda sudah dengar Dari awal Hingga sesi pertanyaan ini Oke Ini coach Kedengaran Kedengaran coach Suara saya Coba keluar dulu Masuk lagi Suara coach Gak kedengaran nih Keluar dulu Masuk lagi Kalau coba keluar dulu Gimana Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Keluar dulu aja Masuk lagi Oke Oke silahkan Oke Mungkin itu ada Telepon masuk Jadi begitu masuk Instagramnya keluar Suaranya Ya Emang biasanya Suka begitu Ya Oke Gak apa-apa Ini semakin seru Ya Dan untuk itu Siapkan pertanyaan Karena di akhir sesi Akan ada sesuatu yang Sangat menarik Tentunya Ya Halo Bu Yoni Rosi Luar biasa Mantap Ya Oke Kita akan gabung kembali lagi Dengan bro Rezalus Ya Oke Ini dia Tada Oke Kedengaran Halo Kedengaran 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 Terdengar Suaranya terdengar Coach Suaranya terdengar Ya Ini terdengar Boleh Boleh Pertanyaan lain Boleh Suara aman Pertanyaan lain Boleh Silahkan Ini terdengar Coach Suara aman Oke aman ya Oke Mungkin tadi ada Telepon masuk Jadi dia gangguan Oh iya Siap Siap Baik Nah Kita akan masuk lagi Ke pertanyaan berikutnya Wow Ini yang tanya tadi Pada semangat semua Oke Tadi Ada satu pertanyaan yang Sangat menarik sekali Ya Sebentar Nah Nah ini Saya suka Memulai sesuatu Karena Ada manfaatnya Coach Apakah itu Boleh termasuk Tujuan awal Jadi maksudnya begini Saya kalau Mau memulai sesuatu Itu Kalau ada manfaat Baru saya mau mulai Apakah itu Termasuk tujuan Oke Silahkan Coach Betul sekali Betul sekali Kalau ada manfaatnya Silahkan mulai Tapi ingat Akhiri yang sudah dimulai Wih Ini saya sangat suka Akhiri maksudnya Bukan stop ya Bukan di stop Akhiri maksudnya Eksekusi dengan baik Jangan cuma mulai Tapi berhenti di tengah jalan Tapi akhiri dengan baik Dan eksekusi dengan Sebaik-baiknya Dan itu tujuan yang bagus Yes Karena Teringat dari Kata-kata Bro Razalus Ada guru saya yang berkata Demikian Tidaklah penting Bagaimana Anda Memulainya Tetapi yang Paling penting adalah Bagaimana Anda mampu Menyelesaikannya Dan ini benar-benar Luar biasa Sekali Yang benar-benar Terinspirasi oleh Kata-kata itu Yang penting adalah Ketika Anda sudah tahu Tujuannya Jangan stop di tengah jalan Tapi teruskan perjuangan Anda Lakukan semaksimal mungkin Berikan yang terbaik Seperti yang dilakukan oleh Do the best Sebagai First handed Rubik solver Rubik artis Keren banget Keren banget Baik Selanjutnya nih Pertanyaan yang berikutnya Silahkan Silahkan ketik Kalau belum tanya Saya akan tanya dulu Berikutnya nih Siap silahkan Berbicara masalah Rubik Ya berbicara masalah Rubik Ada sebuah orang Yang mempunyai Mindset Bahwa Rubik ini Susah Rubik ini Sulit Aduh Bagaimana ya Saya mau memulainya Sulit benar Bagaimana Mengubah mindset Terhadap Rubik ini Silahkan Oke Mindset Adalah Sugesti Nah Sugesti di awal itu Harus diawali Dengan yang baik-baik Dulu Positif Kalau dari awal Menganggap Rubik Adalah permainan Yang sulit Untuk dipecahkan Sampai kapanpun Akan menjadi sulit Tapi ketika Menganggap Rubik Adalah permainan Yang menyenangkan Dan ini adalah Permainan yang Menghibur Dan ini mudah Sekali loh Buat saya Padahal dalam hati Iblok bisa Tapi Mindset Atau sugesti awalnya Mudah Menyenangkan Itu dua kata Positif Yang membuat Anda akan bisa Cepat main Rubik Kira-kira seperti itu Sugesti penting banget loh Penting banget Penting ya Wah Dan intinya adalah Bagaimana tinggal Anda Mengatur Kalau ini sebenarnya Mudah untuk Dilakukan oleh Siapapun Siapapun Rubik itu mudah Dan Rubik itu Menyenangkan Siapapun bisa Memain Keren banget nih Berikutnya nih Pertanyaan dari Evan Bro Ada gak Icebreaking Pakai Rubik Wow Ditanya icebreaking Di depannya Ada pakarnya Gimana nih Menggabungkan antara Icebreaking Dalam Rubik Menggabungkan antara Icebreaking Dalam Rubik Sempat kepikiran Ada beberapa Permainan yang bisa Dilakukan untuk Menjadi icebreaking Tapi menggunakan Rubik Dan itu akan Bisa dilakukan Ketika nanti Sudah ada Classroomnya Ya Saya sudah siapkan kok Saya sudah siapkan itu Untuk Tingkatin Kapasitas Upgrade ini Saya daftar Wow Luar biasa Saya penasaran nih Tadi Saya ada sempat Lihat Ngopi-ngopi Tiga jam Bisa belajar Rubik Nah Tiga jam itu Belajar apa Saya penasaran Ngopi-ngopi Tiga jam Sambil belajar Rubik Apakah ketika Belajar Rubik ini Solving Apakah Coach juga ada Kelas gitu Untuk kita belajar Oh oke Kalau untuk kelas Semenjak pandemi Agak sulit Untuk membuat Sebuah kelas Kecuali lewat Zoom Tapi masalahnya Untuk Rubik's Cube ini Kita harus ketemu Secara langsung Tidak bisa Tidak bisa 100% online Jadi Kalau ditanya Kelasnya ada Ada Saya membuka kelas Untuk siapapun Yang ingin belajar Rubik Secara private Sama saya Karena bukan hanya Rumus yang saya berikan Kalau cuma rumus Anda bisa cari di Google Anda bisa cari di YouTube Banyak banget rumus Yang dikasih sama mereka Tapi ketika Anda Mau Saya untuk belajar Secara private Yang Anda dapatkan Bukan hanya rumus Bukan hanya metode Tapi Anda akan menganggap Rubik's Cube ini adalah Seperti teman Anda Kita akan bermain psikologi disitu nantinya Dan jujur ya Saya sangat kagum sekali Dengan coach Rezalus Saya juga kagum Sama Anda Sama Anda juga Kagum banget Coach Keren banget Ini luar biasa loh Berbicara langsung Sama icebreaker Nomor 1 Indonesia Luar biasa Dan saya Ngelihat Ya Materi seberhana Rubik ini saja Bisa buangkan dari berbagai sisi Berkaitan IQ EQ Segala bidang kehidupan Nah Sesuai dengan tema kita hari ini Bagaimana pandangan dari coach Rezalus Kaitan antara The right cube In the right person Apakah kaitannya Rubik Tangan orang yang tepat Silahkan Oke Jadi The right brain In the right person Ya Ini Ada kaitannya Atau benang merahnya Dengan tadi yang beberapa kali Saya jelaskan sebelumnya Sebelum Pertanyaan dari coach ini Datang ke saya ini Right brain In the right person Otak kanan itu Dimana-mana Pasti Akan berada Di orang yang tepat Sebaliknya Otak kiri pun Pasti ada di orang yang tepat Nah Sedikit perbedaan Untuk otak kanan Sama otak kiri Teman-teman Yang otak kiri Pasti semuanya jago Secara akademis Mereka pasti Ngitung Dan lain-lain Luar biasa hebatnya Dan yang kanan Secara akademis Mungkin mereka tidak baik Tapi secara kesenian Dan kreativitas Mereka luar biasa Semuanya tidak ada yang baik Tidak ada yang buruk Dua-duanya baik Otak kiri baik Otak kanan baik Karena temanya disini Right brain In the right person Saya dianggap Adalah orang yang tepat Mewakili otak kanan Karena kebanyakan Teman-teman yang melihat Video saya Nyusun rubik Mereka pasti akan berpikir Ada yang komentar juga Ini orang Kanan banget ya Ini orang Otak kanan banget ya Nah akhirnya Judul itu diangkat Karena cocok Dengan komentar mereka Jadi mereka yang mengatakan itu Bukan saya sih sebenarnya Saya setuju sekali Bukan hanya dari Orang lain yang mengatakan Kepada anda Tapi juga dari sahabat Teman-teman saya Yang begitu saya upload Sudah banyak Pada tanya Wah ini orang ini penuh seni Wow Ini boleh bakar benar Wow Sampai ada yang mengatakan Wah ini harus cepat-cepat Dimurikan Wow Oh iya Saya baca Saya baca Saya baca Mungkin bisa dikoordinasikan Dengan Dengan beliau Itu harus diambil Jujur Kita sebagai Bangsa Indonesia Bangga Punya talent Unik Seperti anda Terima kasih Terima kasih banyak Tapi berbicara tentang Rekor Saya dan tim Sempat terpikir Itu pengen buat Rekor Sekalanya bukan Cuma muri bahkan Tapi langsung Guinness World of Rekor Tapi gak etis Kalau kita langsung Masuk ke Guinness World of Rekor Lebih baik masuk ke muri dulu Dan itu sebenarnya Sudah kita bayangkan Kita sudah Terutama idenya dari saya Itu nanti Bisa direalisasikannya Entah kapan Kita gak pernah tahu Tapi ide sudah ada di saya Tim sudah mendukung Kita tinggal eksekusi Di waktu Dan momen yang tepat Nanti Mudah-mudahan Semoga karya Coach Rezalus Bisa cepat menjadi kenyataan Dan menginspirasi Amin Bahkan Dunia Amin Amin Dia akan meningkat Oke Menurut saya Karena Rubik Mosaic Art itu Gabungan antara 50% otak Kena 50% otak kiri Harusnya 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 Itu Jadi satu alasan Buat anak Ibu Atau bapak Menyukai Matematika Karena Di Rubik pun Rumusnya itu Itu rumusnya Walaupun gak pake angkal ya Pake huruf ya Kayak R F L B D Tapi Itu ada hubungannya Dengan Akademis Terutama Matematika Mudah-mudahan Dengan dipancing Dengan bermain Rubik Nanti Bisa Diajarkan tuh Pelan-pelan Contohnya seperti ini Oke Anak Anakku Lihat Perhatikan Baik-baik Ini angka berapa Satu Oh kalau misalkan Muter ke kanan Satu Muter ke kiri Satu Berarti satu Tambah satu Ada berapa disini Dua warnanya Merahnya ada berapa Dua Berarti satu Tambah satu Dua Itu bisa Bisa dikombinasikan Jadi Ada dua hal Bisa Dipancing Bermain Rubik Sampai akhirnya Menyukai Matematika Atau diselipkan Rumus Matematika Kedalam Rubik Seperti sesimpel itu ya Sesimpel itu tadi Itu mungkin bisa jadi contoh Nanti saya pelajarin juga Untuk saya bikin buku juga Mudah-mudahan bisa Termotivasi Buat teman-teman Itu ide yang sangat Baik sekali Untuk Membuat anak suka Sama Matematika Atau pelajaran Akademis lainnya Tapi pakai Rubik Dan mungkin bisa ada Sesuatu Asosiasi apa Yang dihubungan ke Rubik Untuk menghafal Jadi dengan pola-pola Ini dikaitkan dengan hafalan Wow Itu saya membayangkan Wow Ini benar-benar D.A Bukan hanya dari seni Untuk wajah di Rubik Tapi juga seni Education Bagaimana seni Education Menarik Bro Mungkin Boleh gak Supaya Lebih menarik Di icebreaking dulu Pemirsa yang ada disini Rubiknya diacak-acak Mainin satu tangan Biar pada melek lagi Wih Melek nih Melek Oke Ini pakai Pakai rumus yang sederhana ya Pakai rumus yang sederhana Para pemirsa yang hadir ya Oke Itu cuma bagian layarnya Atas doang Biar teman-teman Melek ya Wow Ya seperti itu Kalau orang Apalagi cowok nih Gak terlalu ganteng Tapi ketika Tangan duduk satu tangan Itu akan terlihat ganteng Di mata wanita Wah Sama kayak magician ya Kalau misalkan gak terlalu ganteng Tapi main kartu Itu kayak keren banget Ganteng banget Udah itu Keren banget Nah ini Semakin malam semakin menarik nih Saya sudah lihat tadi Kisah tangannya Tadi kalau kita sudah bahas Dari sisi permainan Dari sisi pendidikan Ini dari sisi bagaimana seni ini bisa menjadi maha karyal Sebagai sebuah kado terindah Untuk klien Asangan Karena wajahnya itu jujur Saya pun tinjut Kok bisa mirip ya Sampai emak saya nonton berkali-kali Kok mirip ya Itu benar-benar luar biasa Bagaimana pandangan Apa perbedaan Apa keunikan dari rubik ini Sebagai kado istimewa Untuk momen-momen spesial Tanda Ataupun lukis Oke Kalau melukis menggunakan kanvas Dan kuas cat Itu bagus Tapi sudah banyak yang melakukan Betul Tapi kalau Medianya adalah Bukan kanvas dan kuas cat Melainkan rubik cube Itu mungkin ketika Anda beli Anda Bisa dihitung pakai jari Orang keberapa yang punya karya itu Di Indonesia Ketika Anda beli saat ini juga Anda DM ke saya Dan beli putus karya rubik tersebut Mungkin Anda adalah orang pertama Indonesia Yang memiliki karya tersebut Dan tidak pernah dimiliki orang Indonesia manapun Kuts Saya bangga banget loh Jujur Saya bangga banget Saya menjadi bagian dari karya Yang mungkin Kalau orang lihat di Indonesia Bisa dihitung pakai jari Yang sudah punya Betul Dan Sekaligus kebanggaan bagi saya Bisa mendapatkan Mahakarta dari Sresalus Dan itu benar-benar keren Sama-sama Terima kasih banyak Berbicara tentang ini tadi Jadi kita bisa Apakah hanya wajah saja Atau ada yang lain juga Yang bisa digabungkan dari rubik tersebut Silahkan bro Tokoh kartun Tokoh animasi Bisa Logo perusahaan Logo perusahaan Logo bisnis Seperti Starbuck Adidas Dan lain-lain Bisa Tulisan Tulisan juga bisa Kita di hotel Atau di kantor Suka ada tulisan welcome Tapi kan pakai layar Itu bisa dibikin pakai rubik Wow Mantap Jadi tulisan welcome-nya Nggak cuma sekedar layar Yang ketika Dinyalain dia jalan tuh Kayak Running text gitu kan Tapi pakai rubik Orang bisa selfie Wah Rubik loh Ini jarang banget tulisan Tulisannya sih cuma welcome Welcome to our office Atau welcome to my home Atau apapun Bisa Tulisan Logo perusahaan Ataupun Tokoh animasi Atau kartun Selain wajah manusia Tiga ini bisa Ini dia ya Beruntunglah Bagi anda penjual rubik Ya rubik Laku keras Berkat bro Resultus ya Betul 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 Laku keras ya Betul Jadi bisnis rubik Omset naik Nanti Saya cari supplier Bro boleh lah Ambil sama saya ya Siap Siap Kita kerjasama nanti Tapi Pada banyak yang nanya-nanya Pada DM saya Bro Ini karyanya bagus banget Itu kalau saya mau pesen Untuk klien saya Itu apakah bisa ada foto juga Atau hanya rubik seperti itu Video Nah ini yang menarik Apakah bisa jadi foto Atau hanya video begitu saja Nah Kadang-kadang orang mau pajak Oke silahkan Betul Betul Good newsnya adalah Kabar baiknya adalah Di bulan Agustus ini Rubik on demand Sedang melakukan promo Promo untuk video rubik Video rubik Satu foto wajah Dengan total 352 rubik Itu Start from Mulai dari 500 ribu rupiah Dan khusus untuk teman-teman Yang join Di IG live-nya Coach Fair Di malam ini Tiga orang pertama Tiga orang pertama Yang langsung DM saya Di rubik On demand Dan memesan Video rubik tersebut Dengan harga 500 ribu rupiah Kalian akan mendapatkan Soft copy Yang kalian bisa cetak Kapanpun Dengan size Berapapun Plus di bingkai Silahkan kalian Pilih bingkainya sendiri Dan itu yang tidak Didapatkan Ketika kalian Memesan di luar IG live ini 500 ribu rupiah Luar biasa Sampai kapan itu Komonya Kalau untuk yang IG live ini Sampai tiga hari Kedepan Dimulai dari hari Senin ini Berarti Berakhir di hari Kamis Kamis Oke Coach Tapi Saya mau pesannya Agak lama Karena momennya Masih lama Bisa gak DP dulu Coach Oh gak apa-apa DP 50% Gak masalah Itu sudah masuk ke Bulan promo Yang masuk IG live ini Yang penting Sudah DP Itu sudah masuk booking Tapi mohon maaf Untuk tiga orang pertama ya Oh tiga orang pertama Oke Kalau lewat dari tiga Nanti dipilih Sama tim saya Oke Jadi yang pilih Ini gak bukan bro ya Oke Bukan Tapi nanti saya bantu Untuk pilih Mana yang terbaik Dari mereka Dari tiga bro Itu harganya jadi berapa bro Dari tiga Harga normalnya berapa Oke Kalau untuk yang tiga Harga normalnya itu Dimulai dari Dua Sampai lima juta rupiah Start Dari dua Sampai lima juta Wow Ini Betul Bisa Bisa lebih lagi Tergantung jumlah rubik Yang mereka inginkan Kalau misalkan Mereka inginkan 750 rubik Silahkan Jadi 352 rubik Satu tangan Dapet video Seperti saya tadi Ya seperti saya itu Betul Plus Dapet foto Soft copy nya ya Tapi soft copy Yes Soft copy ini Nanti bisa di print Sesuai dengan Keinginan teman-teman Mereka mau print Dengan size A1 A2 A3 Bebas Atur sendiri Karena itu yang Akan diberikan Bonus dari Rubik's on demand Dan itu tidak didapat Ketika kalian Memesan di luar EGLF ini Soft copy itu Tidak didapatkan Karena itu Buatnya mahal Artinya gini Bukan buatnya mahal Ada tim saya Yang membuat itu Selama dua hari Untuk suatu foto wajah Dari foto wajah Menjadi mosaic art Itu membutuhkan waktu Kurang lebih dua hari Dan itu termasuk area Itu termasuk area juga Betul Kita yang sudah nonton Ini bukan sesuatu yang Bisa dibuat dengan instan Bisa dibuat dengan Betul Betul Dan penuh karya tentunya Nah Nah proses Mohon maaf coach Dipotong Proses membuat video rubiknya Coach Verdi Dari nol Dari foto wajah Masuk ke rubik Mosaic art Lalu disusun Masuk proses editing Dan lain-lain Totalnya itu Tujuh hari Baru selesai Baru siap tayang Tujuh Terima kasih banget Tujuh hari Saya benar-benar Merasa Waduh Suatu kehormatan Sekaligus kebanggaan Bisa mendapatkan mahal Bentunya Saya merap Bukan hanya saya Yang bisa merasakan Kebanggaan Dari salah satu karya Yang mungkin di Indonesia ini Hanya beberapa orang Yang memiliki Tapi kita ingin juga Mengajak Anda Yang hadir pada malam Hari ini Anda pun juga menjadi Bagian Dari karya Yang ketika Anda Tayangkan Pastinya Bukan Anda sendiri Yang terkagung-kagung Tapi orang lain Yang menonton Dan melihatnya Akan mengatakan Dua Sempurna Oke Dan mungkin Terakhir Mungkin boleh berikan Sedikit Motivasi Closing statement Mengenai tema kita hari ini Seputar-tentang Right brain In the right person Dan sekali lagi Pastikan Anda Segera DM Karena mohon maaf Hanya tiga tercepat Saja Yang tiga tercepat Lewat dari tiga Anda nego sendiri Antara Sampai lima juta Anda nego sendiri Anda langsung DM Reduce on demand Oke Silahkan coach Untuk membuat Closing statement Oke Untuk closing statement Saya Mudah-mudahan ini Jadi motivasi Untuk teman-teman semua Bahwa Siapapun Bahkan saya Bukanlah orang yang hebat Yang hebat adalah Yang membuat Mahakarya Rubik ini Yaitu Erno Rubik Dari Budapest Sungaria Beliaulah yang hebat Membuat Mainan ini Dan kita hanya mengikuti Apa yang beliau Buat Dengan rumus Dan lain-lain Dan polanya Nah Apa yang saya sampaikan Berikut ini adalah Buat teman-teman semua Jangan pernah berkecil hati Siapapun dari kalian Dari manapun Kalian berasal Umur berapapun kalian Kalau kalian Mencintai permainan ini Dan kalian penasaran Bagaimana caranya Lakukan Pelajari Latihan Kalian pasti Mungkin Suatu saat Bisa lebih baik Daripada Rubik's on demand Kita gak pernah tahu Yang pasti Cintai dulu Alat ini Kalau kalian sudah Cinta Kalian sudah suka Dengan Rubik's cube Silahkan Kalian pelajari Lebih dalam Dan mungkin Kalian bisa Lebih baik dari Rezalus Lebih baik dari Tim Rubik's on demand Jadi jangan pernah Berkecil hati Karena semua orang Bisa bermain Rubik's cube Semua orang bisa Solving Rubik's cube Semua orang bisa Membuat mosaik Rubik's cube Asalkan Konsisten Disiplin Dalam berkarya Jangan pernah lepas Luar biasa Luar biasa sekali Jujur Ini Memotivasi Bagi orang Awam Main Rubik sekalipun Atau yang sudah Ngerti Rubik sekalipun Untuk terus selalu Berkarya Berkarya Dan berkarya Menciptakan sebuah Maha karya Dan itu tadi adalah penutup Dari Bro Rezalus Dan terakhir penutup Dari saya Percaya Tidak percaya Setiap kita melihat Rubik yang ada disini Mengandung angka Dan dimana Angka ini Bukanlah angka yang kebetulan Kalau anda lihat Total angka Dari Rubik Untuk menyelesaikan Satu wajah Itu totalnya Adalah 352 Dimana angka 352 ini Bukanlah Sembarat angka Tapi ada angka Yang sangat mendalam Maknanya Di balik Angka tersebut Dimana kalau kita lihat Bersama-sama 3 tambah 5 Adalah 8 8 ditambah 2 Adalah 10 10 Ditambah 0 10 Artinya 1 tambah 0 Sama dengan 1 Artinya apa? Bagaimana Anda mampu Menjadi Nomor 1 Tapi yang paling penting Bukan masalah Anda menjadi Nomor 1 Bagaimana Anda mampu Konsisten Menjadi Nomor 1 Itu yang paling penting Dan 350 3 tambah 5 8 8 tambah 2 10 1 tambah 0 1 Dan Yang paling Masalah Yang nomor 1 Itu adalah Anda semua Anda semua Berhak menjadi Nomor 1 Bahkan kalau bisa Lebih Silahkan Karena ketika Anda Lebih sukses Kita pun juga Senang Dan saya sangat Termotivasi Sekali Oleh Coach Rezalus Benar-benar Menyemangati Mendorong kita Semua Yang hadir Pada malam Hari ini Dan bagi Anda Hari ini Anda juga Sudah mendapatkan Hiburan Dari Main rubik Satu tangan Sudah mendapatkan Itu Dari segi Pengalaman Coach Rezalus Dan terakhir Anda juga Punya kesempatan Tingkati penjualan Berikan kado ini Bahkan tadi ada yang komentar Kalau Anda sudah berikan kado ini Ke klien 100 tahun Kontrak Anda Enggak diputus-putus Saya baca itu Saya baca Oke Jadi Pastikan Guar pesan Hanya untuk Tiga orang saja Lewat dari tiga orang Harga naik Oke Sampai jumpa lagi Tiga hari dari sekarang Manfaatkan Kesempatan ini Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Thank you Bro Rezalus Sampai jumpa Rubik Sampai jumpa Terima kasih banyak Coach Ferdi Amin 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 Salam Salam Es Batu